Om Swastiastu, Selamat siang sahabat, bertemu lagi dengan saya Tutsugi dari kanal Bali Jani, kanal yang selalu menyajikan informasi terkini tentang Bali. Nafi Gatra, apa kabar Anda? Semoga sahabat tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari di tengah pandemi yang masih melanda. Harapan saya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, semoga pandemi segera berlalu dari kehidupan kita dan kita bisa kembali menghirup darah segar serta melakukan kegiatan normal seperti sediakala. Swah, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat-lihat keadaan di sekitar wilayah kebuatan Badung Bali di tengah situasi perpanjangan PPKM Darurat. Seperti apakah keadaannya? Yuk ikuti saya setelah intro yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Seperti yang barangkali sudah sahabat ketahui, Kabupaten Badung Bali adalah kabupaten yang paling kaya di Bali. Satu-satunya kabupaten yang setiap tahun rutin menyumbang kepada kota dan kabupaten lainnya di Bali. Mengapa bisa begitu? Karena sebagian besar objek wisata penting di Bali ada di wilayah Kabupaten Badung. Tetapi, itu keadaan sebelum pandemi. Sekarang, kabar burungnya, Kabupaten ini jadi kabupaten termiskin karena roda pariwisata sama sekali tidak bergulir. Tidak ada wisatawan yang datang dan tentu saja tidak ada pendapatan yang masuk. Seperah itukah keadaannya? Yuk kita lihat selintas salah satu objek pariwisata. Saya masih ingat bagaimana tempat ini begitu ramai yang dikunjungi wisatawan ketika pandemi belum melanda. Orang-orang tidak hanya mengantri di depan kota pembelian tiket, tetapi juga harus bersabar ketika Anda menggunakan toilet karena antrayan di tempat ini juga panjang. Seperti dapat sahabat lihat, Seperti inilah keadaannya. Sepi sekali bukan? Tentu saja karena memang sedang tidak beroperasi terkait dengan penerapan PPKM darurat yang diperpanjang. Melarapan antut taksu balikwiak di uwek. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba melihat-lihat sisi bagian timur dari objek wisata ini. Lihatlah, warung-warung makanan pun sepi kunyung. Sepanjang sisi timur ini biasanya merupakan bagian yang paling ramai, di mana para supir biasa duduk-duduk di bangunan-bangunan terbuka yang disebut Balai Bengong. Sekarang, keadaannya berbeda. Hanya ada segelintir orang yang duduk-duduk di Balai Bengong. Baiklah sahabat, kita doakan semoga tak lama latih keadaan akan berubah dan Taman Ayun kembali menjadi salah satu primadona perwisata di wilayah ini. Tidak lengkap kiranya kalau kali ini kita tidak mengamati terminal antar daerah antar pulau yang ada di wilayah ini, yakni Terminal Mengui. Seperti apakah keadaannya? Yuk, kita segera meluncur ke... Terima kasih telah menonton! Nah, kita sekarang sudah berada di ujung jalan menunggu Terminal. Ikatan Seah itu adalah sebuah taman lama sinta yang menjadi penanda bahwa kita sedang masuk akses menuju Terminal. Tetap apakah masih ada genangan air di tikungan jalan? Maka sudah lebat semalam. Syukur hari ini cuaca cerah dan saya bisa mengajak sahabat jalan-jalan ke tempat ini. Kami di ruasa Kami di ruasa Suar ke luar ke luar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.